Selama 20 hari melalui operasi Bersinar Candi 2023 yang dimulai tanggal 9 hingga 28 Maret 2023, Polda Jawa Tengah mengungkap 224 kasus yang terdiri dari 287 tersangka. Jumlah itu terbagi atas kasus yang sudah menjadi target operasi, 176 kasus dengan 220 tersangka. Sementara ungkap kasus yang non-target operasi mencapai 48 kasus dengan 67 tersangka. Dijelaskan rincian para tersangka terdiri dari 187 pengedar dan pengguna 100 orang. Sedangkan barang bukti sabu yang berhasil diamankan hampir 5 kg, 3 kg lebih ganja, serta ganja sintetis 81,1 gram. Berkat operasi Bersinar Candi ini bisa menyelamatkan 39 ribu jiwa lebih dari ancaman bahaya narkoba. Modus yang dilakukan oleh para tersangka kini memanfaatkan perempuan dan anak. Sedangkan motifnya adalah ekonomi memperkaya diri, bahkan biayanya ada dua tersangka yang melakukan pencucian uang hasil dari penjualan narkoba, senilai 8 miliar rupiah lebih dengan diwujudkan sejumlah properti dan tanah yang juga telah disita oleh Polda Jawa Tengah. Kita tidak main-main dalam narkoba. 67 tersangka, jadi total sindral ada 224 kasus dan 287 tersangka dalam waktu 20 hari. Kapolda Jawa Tengah menyebut salah satu kasus terbesar dalam operasi Bersinar Candi 2023 dilakukan oleh Polres Tegal Kota. Polisi berhasil mengagalkan transaksi jual-beli sabu-sabu seberat 4 kg lebih di SPBU Kaligangsa, Kota Tegal pada 25 Maret lalu. Dua tersangka yakni penjual dan pembeli berhasil ditangkap dalam pengungkapan kasus tersebut.